Sitaratai emas jilid 10. Simon menyambut pelukis kenamaan ini lalu mengantarnya ke ruangan di mana jenazah nyonya pengdiletakan. Pelukis itu menyingkap tirai seribu musim gugur yang menutupi muka jenazah, dan untuk beberapa lamanya dia mengamati wajah itu. Biar pun telah mati, wanita itu masih memiliki kecantikan yang mengagumkan. Kecuali amat pucat sehingga tidak wajar, wajah itu masih memperlihatkan kecantikan yang membuat Simon kembali menitikan air matanya melihat wajah istri tercinta itu. Pelukis Han segera mulai bekerja, melukis wajah wanita itu di atas kain sutera yang dipegangi oleh Lai Pao dan Kiyutung. Orang-orang lain merubung dan menonton gerakan tangan yang dan mantap dari si pelukis. Wajah yang Anda lihat ini adalah wajah orang yang telah menderita sakit. Sebelum itu wajah ini lebih gemuk dan lebih cantik, kata Ying Po Kui. Saya tahu, jawab si pelukis. Kalau saya tidak salah ingat, Saya pernah melihatnya, yaitu pada tanggal satu bulan Iima ketika ia mengunjungi kuil lima gunung suci untuk bersembahyang. Benar, kata Simon. Ketika itu ia masih kuat dan sehat, pergunakanlah seluruh kepandainmu untuk melukisnya. Saya menghendaki dua lukisan darinya, sebuah setengah badan dan sebuah lagi seluruh badan. Saya akan memberimu sepuluh ons perak dan segulung kain sutera. Baiklah, jangan khawatir, saya akan membuat sebagus mungkin, jawab pelukis Han dan dia pun mengerahkan seluruh kepandainya. Ketika dah menyelesaikan lukisan pertama, semua orang memujinya. Simon merasa senang sekali dengan hasil lukisan itu dan dia segera menyuruh Tai A untuk membawa lukisan itu ke dalam, memperlihatkannya kepada Goa Toa Nyo dan istri-istri Yang Iain. Majikan minta pendapat nyonya-nyonya mengenai lukisan ini, kata Kacung itu. Kalau ada kekurang miripan, harap memberitahu agar dapat dirubah oleh pelukisnya. Wah, terlalu berlebihan, kata Kim Lian dengan suara tidak setuju. Boleh jadi ia kelihatan seperti ini di waktu masih gadis muda, akan tetapi tidak, sesudah menjadi istrinya. Terlalu muda dan terlalu cantik. Akan tetapi aku ingin sekali tahu apakah kita pun akan dibuat gambar kita kalau kita mati. Kita pun berhak. Memang agak terlalu cantik, kata istri kedua dan ketiga, bibirnya terialu penuh. Dan alisnya seharusnya lebih melengkung, kata Goa Toa Nyo. Betapapun juga, gambar ini mirip sekali. Pelukis itu pernah nelihalnya di kuil lima gunung suci ketika sedang bersembahyang. Dia mengingat wajahnya seperti ketika dilihatnya dahulu, kata Atai menerangkan. Ketika gambar itu dibawa kembali, Atai memberitahu kepadanya. Menurut pendapat paranyonya, bibirnya agak lebih tipis sepasang alisnya lebih melengkung. Ah, itu mudah saja, kata si pelukis dan dengan beberapa goresan saja dia telah membereskan kekurangan itu. Tetangga Kian juga Kongsi Simon yang datang menjenguk, juga berseru kagum melihat lukisan itu. Sungguh bagus sekali, seperti hidup saja dengan girang si menelalu menjamu pelukis itu dan memesan gambar setengah badan itu cepat diselesaikan untuk digantung di atas meja sembahyang si mati. Ada pun gambar yang sepenuh badan boleh dikerjakan di rumah, karena gambar itu kelak akan dibawa di depan peti mati pada saat penguburannya. Perkabungan itu berlangsung 4 minggu dan selama itu, Simon setiap malam tidur di atas depan sederhana bertilam kantikar, dekat dengan peti matinya peng, hanya tertutup tirai. Setiap malam dia tidur di situ, dan pada keesokan harinya baru dia memasuki kamar Goa atau Anyo untuk mencuci badan dan membereskan rambutnya. Dia tidur ditemani kacungnya, Sutung dan pagi harinya, setelah dia bangun, di depan di mana dia tidur itu dibereskan oleh Siao Giok, pelayan manis itu, karena setiap pagi bertemu maka terjadilah keakraban antara Sutung dan Siao Giok. Mereka seringkali menggunakan kesempatan bertemu di pagi hari ini untuk mengobrol dan bersendau gurau. Hubungan antara pria dan wanita memang mengandung bahaya, seperti kalau minyak bakar dan api didekatkan. Mudah terbakar. Terdapat daya tarik satu sama lain antara pria dan wanita, maka kalau keduanya didekatkan, mudah terbakar. Terdapat daya tarik satu sama lain antara pria dan wanita, maka kalau keduanya didekatkan muncullah selalu bahaya kebakaran itu. Demikian pula dengan Sutung dan Siao Giok. Pada suatu hari dalam minggu kedua, si men bangun pagi sekali meninggalkan dipanya dan pada waktu itu semua isi rumah masih tidur, Sutung dan Siao Giok mempergunakan kesempatan ini untuk pergi berdua ke pondok perpustakaan di dalam taman dan di sana mereka berdua tenggelam ke dalam kemesraan cinta mereka. Pada saat itu, Kim Lian juga bangun pagi-pagi dan segera mengunjungi si men. Ketika ia tidak melihat suaminya, juga tidak melihat para pelayan, ia lalu mencari si men ke dalam taman. Dan ketika ia tiba di dekat pondok perpustakaan, ia pun mendengar suara-suara orang bermesraanlah membuka pintu dan menerjang masuk, dan mendapatkan kedua orang pelayan itu bersatu dalam pelukan. Hmm, bagus sekali, ya bentak Kim Lian. Kedua orang itu terkejut, cepat menjatuhkan diri berlutut di depan Kim Lian yang berdiri memandang mereka dengan senyum mengejek. Sutung, ambilkan sutra putih dan kain putih untukku, perintahnya dengan suara ketus. Sutung cepat lari ke gudang untuk mengambilkan barang yang diminta. Kim Lian sedikit pun tidak memperdulikan si Au Giok yang masih berlutut, bahkan ia pun dam saja ketika gadis itu mengikutinya dari belakang dengan sikap takut-takut. Ketika mereka tiba di pondok, si Au Giok menjatuhkan dirinya berlutut dan dengan suara pilu mohon kepada Kim Lian agar jangan dilaporkan kepada si men apa yang telah terjadi di dalam pondok perpustakaan tadi. Mengakulah sejujurnya, perempuan tak tahu malu Kim Lian memakinya. Sudah beberapa kali engkau bermain gila dengan sutung dengan suara gemetar si Au Giok mengaku bahwa baru pertama kali itulah ia mengadakan pertemuan rahasia dengan pelayan itu dan betapa hubungan antara mereka menjadi akrab semenjak si mentidur di ruangan itu sehingga mereka berdua dapat saling bertemu di pagi hari. Kau ingin agar aku mengampunimu dan tidak melaporkanmu. Nah, aku akan memenuhi permintaanmu, akan tetapi hanya dengan tiga syarat. Baiklah, Nyonya, katakan tiga syarat itu dan saya pasti akan melaksanakan perintah itu. Pertama, di masa depan engkau harus menceritakan kepadaku segala yang terjadi di dalam kamar Nyonya majikanmu, Goat To'anyu. Kalau engkau merahasiakan sesuatu aku akan melaporkanmu. Kedua, segala perintahku haruslah kau taati. Dan ketiga, ceritakan bagaimana majikanmu dapat hamil kembali setelah bertahun-tahun mandul. Si Au Giok yang sudah tersudut oleh Kim Lian, tak dapat menolak untuk membuka semua rahasia tentang obat kesuburan dari Pini Kou yang berhasil membuat Goat To'anyu mengandung. Diam-diam Kim Lian mencatat semua itu di dalam hatinya lapun membiarkan gadis pelayan itu bebas. Akan tetapi Sutung sudah menjadi ketakutan. Membayangkan hukuman berat yang akan diterimanya, dan ancaman dalam pandangan Matthew yang dingin dari Nyonya majikan kelima dia lalu pergi meninggalkan pekerjaannya sebagai pelayan keluarga Simon. Tibalah hari ke-12 bulan 10, hari pemakaman yang dinanti-nanti itu. Untuk keperluan ini, dari para sahabatnya yang menduduki jabatan tinggi, Simon menerima bantuan berupa 50 orang para jurid untuk melakukan pengawalan dan penjagaan ketika peti jenazah diusung ke pemakaman. Sejak pagi sekali di depan rumah Simon telah terjadi kesibukan yang luar biasa, suara ringkik kuda dan kegaduhan kereta para pejabat yang berdatangan dari dalam dan luar kota untuk ikut melayat. Lebih dari 100 joli besar kecil berbaris di situ, diduduki keluarga wanita dari rumah Simon dan para tamu anggauta keluarga wanita dalam rumah tangga Simon ikut dalam pawai pemakaman itu, kecuali istri keempat sansyuh yang tinggal menjaga rumah ditemani oleh Wang Nikou dan Pinikou, sedangkan pelayan pingan ditemani 10 orang prajurit berjaga di pintu gerbang. Tepat jam 8 pagi, pemimpin pawai meniup peluitnya dan 34 pemikul peti mati yang amat berat itu pun bersiap siaga. Dan mulailah pawai pemakaman yang mewah itu. Di depan sekali berjalan mereka yang membawa bendera dan umbul-umbul kehormatan, dan banyak patung-patung kertas dan uang kertas perak yang nanti akan dibakar sebagai bekal untuk si mati. Di depan peti berjalan pasukan yang membunyikan musik pemakaman. Tepat di belakang peti mati yang dipikul oleh banyak orang itu adalah joli yang ditumpangi Go atau Anyo dan para istri Simon yang lain, disusul joli para wanita tamu yang merupakan barisan panjang. Chen Chengki, mantu Simon yang semenjak perkabungan itu bertindak selaku wakil putra keluarga itu, berjalan di dekat peti dengan satu tangan memegang pikulan, seolah-olah dia sedang membantu pengusungan peti mati, seperti yang selayaknya dilakukan seorang putra yang berbakti. Pagi itu cerah sekali. Di sepanjang jalan yang dilalui pawai pemakaman penuh dengan penonton dan mereka semua mengagumi kemewahan yang berlebihan dalam pawai pemakaman ini, seperti pesta saja, dan sudah lama sekali mereka tidak pernah menyaksikan pemakaman yang demikian indahnya. Ketika keluar dari jalan ke-8, pawai itu berhenti atas isyarat pemimpin pawai. Buto Su, ketua kuil Giyok Ong Biyo yang mengenakan pakaian resmi sebagai seorang pendeta, di luar jubah pendeta kemerahan itu dia memakai mantel dari bulu bangau lima warna, di atas kepalanya sebuah mahkota susun sembilan melambangkan guntur dan kilat, dan kakinya memakai sepatu baru, dan tangannya memegang meja kecil dari gading. Dia pun dipikul di atas tandu oleh empat orang pemikul dan kini Buto Su, atas isyarat dari si men, tiba-tiba membuka gulungan gambar lengkap dari si mati yang telah dilukis oleh pelukis Han. Chen, mewakili putra keluarga, segera berlutut di depan gambar itu, di atas jalan berdebu dan dengan suara yang lantang Buto Su mengucapkan kata-kata berkabung dan pemujaan terhadap si mati. Biarpun arwahnya telah memasuki sorga dan tubuhnya kembali ke bumi, namun di dalam gambar ini, ia akan terus hidup dalam generasi ini dan generasi mendatang, demikianlah diarnya lanjutkan kata-kata pujian sambil mengibarkan gambar itu di atas kepala para pengikut. Kemudian dia turun dari tandu dan kembali lagi, diiringi bunyi musik, dan pada saat itu, dari para pelayat membubung tangis dan ratap yang bergemas sampai ke awan dan mengguncang bumi. Dan pawai itu pun bergerak maju lagi. Dari pintu gerbang selatan, Simon dan para pelayat lainnya yang tadi berjalan kaki, kini menunggang kuda atau kereta. Hanya Chen saja, sebagai wakil putra keluarga, harus melanjutkan dengan jalan kaki, dengan tangan dipikulan, sampai akhir perjalanan itu. Ketika pawai tiba di pintu gerbang tanah kuburan, di situ telah menanti 200 pasukan yang menyambut dengan gambar dan canang sebagai penghormatan. Pada tengah hari itu, setelah diadakan persembahyangan kepada ibu bumi, peti mati itu perlahan-lahan diturunkan ke dalam tanah dan pemakaman pun berlangsung dengan penuh kehormatan, dengan upacara-upacara yang mengikutinya, pembakaran segala macam patung kertas sebagai bekal. Keadaan di situ pun menjadi bising, pengap dan panas. Setelah pemakaman selesai dan semua orang kembali ke rumah keluarga Simon, meja sembahyang yang tadinya ditaruh di ruangan itu kini dipindahkan ke dalam kamar si mati yang telah dibersihkan, dan ditempatkan di sudut yang terhormat. Tidak lupa diadakan upacara pengorbanan kepada para dewa penjaga rumah tangga, dan membersihkan rumah itu dari pengaruh-pengaruh setan jahat, menyapu lantai di luar pintu dan segala macam tradisi dan kepercayaan tahiul yang berlaku. Berakhirlah upacara yang berlangsung selama empat minggu itu, semenjak kematian sampai ke pemakaman dan tentu saja upacara itu menghabiskan uang yang tidak sedikit jumlahnya. Pada malam harinya, setelah semua pelayat pulang dan rumah itu menjadi tenang kembali, si men terdorong oleh keinginan besar untuk mengunjungi pondok istrinya yang telah mati. Dia ingin bermalam di kamar itu, di dekat meja sembahyang dekat jendela kamar. Di meja sembahyang itu terpasang gambar setengah badan dari si mati, dan dinding tergantung gambar yang seluruh badan. Kamar itu diatur persis seperti ketika penghuninya masih hidup, tempat tidurnya baru saja dibereskan, dengan tilam dan bantal yang serupa seperti biasanya. Di sandaran kursi tergantung pakaian yang biasa dipakai si mati, di atas meja rias terdapat segala macam alat rias yang biasa ia pergunakan, juga nampak sepasang sandal yang biasa menyembunyikan kakinya yang kecil mumil. Tempat bunga segar, dan di meja kecil dekat tempat tidur terdapat tempat buah yang terisi buah, manisan dan kue, dan juga dua buah cawan yang sering ia pergunakan minum sedikit tanggur sebelum tidur. Melihat semua benda yang tidak asing ini mengingatkan si menakan istrinya yang telah meninggal dan air matanya jatuh bercucuran. Sambil menghela nafas panjang dia pun merbahkan diri di atas tempat tidur sambil memandang ke arah gambar istrinya tercinta itu. Akhirnya, kelelahan membuat dia tertidur nyenyak. Pada keesokan harinya, ketika makan pagi dihidangkan, dia meletakkan piring kedua untuk istrinya yang tidak nampak, seperti yang biasa mereka lakukan kalau sarapan berdua, menaruhkan sedikit masakan di atas piring kosong itu dan berbisik. Mari kita makan, sayang, seolah-olah istrinya itu benar-benar duduk di sampingnya. Dengan perasaan iba, perawat YUI dan pelayan Ciu HWA melihat kelakuan aneh dari majikan mereka itu. Demikianlah keadaan si men selama tiga hari tiga malam, tak pernah meninggalkan kamar. Pada hari ketiga, dia menerima tamu-tamu di sore hari dan malam itu dia merebahkan diri dengan tubuh yang terasa lesu dan lelah, juga dia merasa haus sekali, ingin minum semangkuk air teh yang segar. Akan tetapi malam itu telah larut dan Ciu HWA telah tidur, dan tidak mendengar panggilannya. Karena yang mendengar permintaannya itu adalah pengasuh muda YUI, maka ialah yang bangkit dan membawakan air teh seperti yang diminta majikannya. Ketika YUI berlutut di samping tempat tidur, menyuguhkan air teh, tiba-tiba saja bangkit gairah nafsu berahisi men dan tanpa banyak cakap lagi, setelah minum air teh itu, dia merangkul YUI dan menciuminya. Pelayan ini sedikit pun tidak meronta, bahkan membalas rangkulan si men dan melayani segala keinginan hati si men dengan senang hati. Dan malam itu si men berhasil memiliki YUI yang kebetulan muncul pada saat berahi membakar dirinya, setelah selama masa perkabungan dia menahan diri dan menjauhi kesenangannya itu. Pada keesokan harinya, si men berjanji untuk tidak melupakan YUI dan pengasuh muda ini diberinya empat penjepit rambut dari emas yang dahulu menjadi milik nyonya majikannya. Rahasia ini segera diketahui oleh Cio HWA, melihat dari sikap YUI yang sama sekali berubah, dan ia pun menerima hal ini sebagai suatu kenyataan bahwa kini YUI setidaknya memiliki kedudukan yang tidak berada di sebelah bawahnya. Asap tak dapat ditutup, dan tak lama kemudian, dari sikap YUI sendiri, hampir semua penghuni rumah tangga dari keluarga itu dapat menduga apa yang telah terjadi antara majikan dan YUI dan tentu saja Kim Lian segera dapat mengetahui akan hal itu. Dengan marah ia mendatangi Goat To'anyo untuk melaporkan akan hubungan antara suami mereka dan YUI hal ini tidak boleh dilanjutkan, To'achi, engkau harus turun tangan. Sungguh memalukan sekali kera dia bermain gila dengan pengasuh itu di belakang kita. Hal itu terjadi sama seperti dengan istri pegawai dahulu itu, si Lian Chu. Apakah kita harus membiarkan peristiwa memalukan itu terulang kembali sekarang? Kalau Babu Momong itu kelak melahirkan anak darinya, bagaimana kita dapat berhadapan dengannya? Wah, ia tentu akan mencertawakan kita akan tetapi Goat To'anyo tidak memperdulikan semua bisikannya lah teringat akan pesan terakhir dari Nyonya yang ke-6 sebelum meninggal dunia agar ia berhati-hati terhadap Kim Lian. Aku tidak mau campuri urusan ini katanya dengan sikap ingin, engkau selalu minta agar aku menjadi pembicaranya, dan apabila keributan tiba, kalian semua menyelamat diri dan bersembunyi. Sedangkan aku sendiri yang harus menghadapinya. Sekarang aku telah berpengalaman, dan jika engkau tidak menyukai peristiwa itu, engkau sendirilah yang harus bicara kepada suami kita mendengar ini, Kim Lian mundur tanpa berkata apapun. Pada kesempatan lain, ketika Pin Niko datang berkunjung kepada keluarga itu, diam-diam ia mengundangnya ke dalam pondoknya, memberinya satu onsuh wang perak, dan minta kepada Niko itu agar memberi obat ajaib seperti yang pernah iberikannya kepada Goat To'anyo agar ia dapat mengandung. Semenjak kematian istrinya, yang keenam satu-satunya wanita di antara semua istrinya yang dicintanya secara mendalam, yang merupakan satu-satunya wanita yang dapat membuat dia betah tinggal di rumah, kini penyakit lama si menkumat kembali dan mulailah dia hampir setiap malam keluyuran keluar rumah, mengunjungi tempat-tempat pelesiran. Cumbuan yang canggung dari seorang pengasuh seperti Ye Ui yang tidak berpengalaman, tentu saja tidak dapat memuaskan hatinya. Pada suatu hari, dia menerima undangan seorang sahabat dagangnya bernama Wang Se, untuk makan minum dalam rumah pelesiran Bibi Chong, dihadiri pula oleh dua orang sahabat baiknya, Ying Pokwi dan Chia Sita. Mereka dilayani oleh dua orang anak dari Bibi Chong, yang bernama Xiang Hwa dan Xiao Goat. Semen amat tertarik dan suka kepada Xiao Goat yang mungil. Empat orang gadis penyanyi ikut memeriahkan pesta itu, dan Xiao Gin, seorang gadis dari rumah pelesiran tetangga, datang pula memenuhi undangan. Setelah puas minum, Semen menggandeng Xiao Goat, diajaknya berjalan-jalan dan masuk ke dalam kamar yang terpencil. Manis, kalau engkau mau bersikap manis kepadaku dan tidak melayani pria lain, aku akan memberimu uang belanja setiap bulan. Untuk 20 atau 30 ons sebulan, saya mau melayanimu seorang, jawab gadis itu. Baiklah, akan kuberikan engkau 30 ons. Semen mendapatkan seorang kekasih baru yang cukup menarik hatinya sehingga dia berjanji akan sering datang berkunjung. Pada hari ke-10 bulan 11, datanglah surat perintah dari Ibu Kota Timur, yang memanggil semua pejabat tinggi untuk datang berkumpul ke Kota Kai Hang Hu, menghadiri rapat di mana akan diadakan upacara kenaikan pangkat bagi mereka yang telah dianggap berjasa. Semen termasuk seorang di antara mereka yang dianggap berjasa dan mendapat kenaikan pangkat, yaitu menjadi hakim pertama distrik Cheng Ho Sian menggantikan kedudukan rekannya, Hsia. Adapun hakim Hsia kini dinaikan pangkatnya sebagai komandan pengawal istana. Sedangkan seorang keponakan dari Taikam Hao memperoleh jabatan yang tadinya dipegang Semen. Menerima surat perintah ini, Semen cepat berkemas dan pada tanggal 12 bulan itu Semen berangkat bersama rekannya, hakim Hsia, dengan pengawalan 20 orang, menuju ke Ibu Kota Timur. Selama kepergian Semen yang akan memakan waktu kurang lebih dua minggu itu, Goat Toranyo melakukan penjagaan ketat untuk ketertiban rumah tangganya. Penjaga pintu gerbang pangan dipesan untuk membuka pintu hanya kalau ada keperluan mendesak dan hanya atas izin darinya. Pintu masuk ke bagian tempat tinggal para wanita, dikunci dari sore sampai pagi hari berikutnya. Goat Toranyo sendiri melakukan pengawasan ketat pada siang harinya, Bahkan ia melarang seorang anggauta keluarga seperti Chen Chengki, mantu suaminya, untuk masuk ke rumah tanpa alasan yang penting, dan kalau keperluan mengharuskannya masuk, dia selalu didampingi seorang pelayan. Karena itu, sekali ini Kim Lian, sama sekali tidak memperoleh kesempatan untuk berbuat semaunya, melainkan seperti para istri lainnya, duduk dengan tenang di dalam pondoknya, melakukan pekerjaan rumah atau menghibur diri dengan para pelayan. Namun ia masih sempat memuaskan hatinya dengan sering mengomeli EUI, kekasih suaminya yang baru. Pada akhir bulan sebelas itu tibalah si menkembal ke rumahnya dan hal pertama yang dilakukannya, setelah dia mencuci diri dan berganti pakaian bersih, adalah melakukan semblah yang di pekarangan dan dengan berpuasa dia berlutut dan mengaturkan terima kasih kepada bumi dan langit karena diarnemperoleh anugerah kenaikan pangkat dan keselamatan dalam perjalanan itu. Dia tergesa-gesa pulang untuk dapat ikut merayak ke hari ulang tahun istrinya yang ketiga, yaitu Mong Lok. Pesta ulang tahun itu diadakan dengan meriah dan di antara para tamu yang berdatangan, terdapat Piniko dan Wong Niko yang bermalam di situ. Piniko memenuhi janjinya dan membawakan obat yang dipesan oleh Kim Lian. Dengan cerdik pendeta wanita itu berhasil menyelingap keluar dari pondok Go atau Anyo dan mengunjungi Kim Lian secara diam-diam. Inilah obat yang saya janjikan itu, katanya sambil memberikan botol yang terisi obat itu kepada Kim Lian. Pada hari 7x7 dari 2 bulan, obat ini harus dicampur dengan sedikit tanggur, dan diminum dengan perut kosong. Jika malam harinya engkau tidur dengan suamimu, tentu engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Nyonya majikan yang tinggal di bangunan induk telah mengandung setelah minum obat ini. Dan sebagai tambahan saya berikan bubuk merah ini kepadamu, asal dipergunakan menurut ajaran saya, sudah dapat dipastikan engkau akan mengandung seorang calon putera, dengan girang sekali Kim Lian menerima 2 macam obat itu dan menyembunyikannya di dalam laci lalu membuka kalender dan melihat bahwa hari ke-49 dari 2 bulan jatuh. Pada tanggal 29 bulan itu lalu mengambil sejumlah uang dan menyerahkannya kepada Iniko sambil berkata, Terimalah sedikit hadiah ini, kalau kelak aku benar dapat mengandung, saya akan menghadiahkan kain untuk membuat pakaian. Harap Nyonya jangan memikirkan tentang hadiah. Saya tidaklah begitu haus akan hadiah seperti halnya Wong Nikou. Bayangkan saja betapa ia telah mengomel panjang pendek karena mendapat bayaran sedikit ketika menyembah yang nyonya yang meninggal dunia baru-baru ini, saya melakukan semua ini tanpa pamrih, untuk diri sendiri melainkan karena saya suka melakukan kebaikan kepada orang lain. Ketika Kim Lian melihat betapa si men memberi tanda-tanda hendak pergi tidur, ia pun cepat meninggalkan ruangan keluarga itu dan menanti di ruangan luar, mengharapkan suminya akan segera muncul dan menemaninya kembali ke pondoknya. Malam ini ia harus dapat menarik suaminya ke tempat tidurnya, karena malam ini adalah malam yang ditentukan sebagai syarat pengobatan agar ia memperoleh keturunan, yaitu malam ke-49 dari 2 bulan. Namun sia-sia saja ia menanti. Si men tidak muncul. Akhirnya ia kehabisan kesabaranlah membuka pintu tembusan ruangan itu dan berkata dengan suara nyaring kepada suaminya. Saya tidak bisa menunggu lebih lama. Saya pergi dulu. Pergilah dulu. Aku akan menghabiskan minumku kemudian menyusulmu teriak si men dengan ramah dan Kim Lian lalu melangkah pergi. Aku tidak setuju kalau engkau pergi kepadanya malam ini tiba-tiba Goa Toranyo berkata dengan alis berkerut. Untuk sekali ini aku harus bicara dengan sungguh-sungguh padamu. Aku tahu betapa engkau amat sayang kepadanya. Akan tetapi, bagaimanapun juga sungguh merupakan suatu care yang tidak patut kalau ia memaksa dan mengajakmu keluar dari kamarku. Ia bersikap di sini seolah-olah engkau lah yang menjadi istrinya, yang harus mentaati perintahnya, dan kami semua ini seolah-olah tidak ada saja. Semenjak kembalimu kami semua hampir tak pernah dapat melihatmu karena ia menguasai dirimu sepenuhnya, dan tidak semalampun engkau tinggal dengan seorang di antara kami. Hal itu tentu saja tidak mengapa bagi diriku sendiri, akan tetapi aku tahu ada seorang yang menderita karena olahmu ini, walaupun ia tidak berkata sesuatu. Adik Mong Yeulok yang berulang tahun hampir tidak dapat makan atau minum karena tekanan batinnya. Malam ini adalah ulang tahunnya, dan engkau seolah-olah tidak pedulikan padanya sama sekali. Sepatutnya engkau malam ini pergi kepadanya dan menanyakan kesehatannya. Semen dapat disadarkan dan pergilah ia ke pondok istrinya yang ketiga itu. Mong Yeulok telah menanggalkan pakalan luarnya dan melepaskan hiasan rambutnya. Ia rebah menelungkup di atas tempat tidurnya dan muntah-muntah ke dalam tempolong. Melihat ini, Semen terkejut sekali dan cepat duduk di tepi pembaringan. Sayangku, engkau kenapakah? Katakan, aku akan memanggil Tabit besok pagi-pagi. Mong Yeulok tidak menjawab dan muntah lagi. Semen membantunya duduk dan merangkulnya. Perutku mual, katanya sambil memegangi perutnya. Akan tetapi kenapa engkau bertanya? Apa gunanya? Pergilah dan bersenang-senanglah. Sayangku, aku tidak tahu bahwa engkau sakit. Aku baru saja neneng dengarnya. Hem, itu saja membuktikan bahwa bagimu aku ini seperti tidak ada saja. Pergilah, pergilah kepada kekasihmu sana. Semen memeluk dan menciumnya, lalu dia memanggil Siang Boe, pelayan istrinya ketiga itu. Cepat, ambil air teh pahit saya baru saja membuatnya. Berikan padaku dan bawa pergi tempolong itu Si men menerima mangkok air teh yang pahit dan panas itu dan dengan hati-hati mendekatkannya pada bibir istrinya yang ketiga. Biarlah ku minum sendiri, kata Mung Ye U Lok sambil menerima mangkok air teh itu. Kenapa engkau bersusah payah untukku? Melihat engkau datang ke sini sama dengan melihat matahari terbit dari barat. Aku tahu bahwa tentu Goa Toa Anyo yang membujukmu datang ke sini. Aku tidak mengharapkan kunjunganmu. Sungguh aku tidak dapat datang lebih pagi karena aku sibuk sepanjang hari, kata Si men dengan suara minta maaf. Aku tahu bahwa harimu sibuk setiap hari. Engkau tentu lapar, Si men mengalihkan percakapan. Aku pun lapar, mari kita makan. Tidak, terima kasih. Engkau sudah makan kenyang, dan aku pun tidak ada nafsu makan. Kalau begitu aku pun tidak makan. Besok aku akan memanggil Tabib Yen, dan marilah kita tidur, tidak usah repot memanggil Tabib. Oya, aku akan mengobatimu sendiri. Seorang kenalanku baru-baru ini memberiku 10 butir pel empedu kuantung yang terbaik. Obat yang manjur sekali untuk penyakit perut. Siang Buye, pergilah engkau kepada Goa Toa Anyo dan mintakan 2 butir pel itu, di dalam botol yang kutaruh dalam laci meja riasnya. Dan bawakan seguci arak panas sekalian. Aku ingin sekali tahu Tabib macam apa engkau ini, kata Mung Ye U Lok yang mulai mencair hatinya. Kalau perlu arak, di sini pun ada. Tak lama kemudian Siang Buye datang membawa 2 butir pel yang diminta. Si men membuka buntalan malam dari obat itu dan mencairkannya dalam secawan anggur panas. Setelah istrinya meminum obat itu, Si men minta kepada Siang Buye untuk membawakan seguci arak untuk dirinya sendiri. Aku pun akan minum obat, katanya. Mung Ye U Lok tahu obat apa yang ingin diminum suaminya. Huh, apakah tidak lebih baik kalau engkau pergi ke tempat lain tempat untuk itu? Kurasa di sini bukan tempatnya untuk mempergunakan obat semacam itu. Ah, baiklah, aku tidak akan meminumnya, kata Si men dan dia pun merangkul Mung Ye U Lok yang kini sudah merasa enak perutnya karena sesungguhnya bukan perutnya yang sakit, melainkan hatinya yang menderita kerinduan. Bagaimana rasanya perutmu sekarang tanya Si men sambil mencumbunya? Sudah enakan. Syukurlah. Oh ya, tahukah engkau bahwa sehari penuh aku sibuk merencanakan susunan hidangan yang akan dikeluarkan dalam pesta penghormatan terhadap Song Taijin yang akan kuadakan besok lusa? Sehari penuh aku sibuk merundingkannya dengan Lai Seng. Pesta itu akan makan biaya sekitar 50 tel. Kemudian aku harus pergi ke kuil di mana aku bersembahyang untuk membayar kaul. Lalu aku harus menghadiri undangan seorang teman untuk makan siang. Belum lagi tugas-tugas kantor yang memakan banyak waktuku sehingga aku kekurangan waktu untuk urusan rumah tangga. Dengan pandainya, dengan kata-kata lembut, dengan cumbu rayunya, akhirnya Si men dapat melenyapkan sama sekali perasaan mendongkol dari hati istrinya yang ketiga dan tak lama kemudian Mong Jiu Lok telah melayaninya dengan penuh perasaan, seolah-olah hendak menumpahkan semua kerinduan hatinya selama ini di malam itu. Dan Kim Lian malam itu harus rebah sendirian di atas pembaringannya dengan hati mengkal karena harapannya untuk menguji kemanjuran obat ini kau ternyata telah gagal. Hati si men mulai gelisah. Butiran-butiran peobat kuat pemberian pendeta itu makin menipis dan semenjak dia mempergunakan obat itu, nafsu berahinya menjadi semakin berkobar dan tidak pernah dapat dia merasa puas. Bahkan pada saat tidur dengan seorang kekasihnya, hatinya merindukan kekasih lain dan biarpun dia telah memiliki banyak sekali wanita cantik yang menjadi istrinya, selirnya, peliharaan dan langganannya di rumah-rumah pelesir, namun tetap saja dia selalu merindukan seorang gadis baru. Dia telah menjadi hamba dari nafsu berahinya sendiri dan kadang-kadang dia ingin sekali tubuhnya dapat menjadi dua agar dia dapat lebih sering menuruti desakan nafsu berahinya yang tak kunjung puas itu. Di antara semua wanita yang setiap saat siap melayaninya itu, tidak ada yang dapat mengikatnya, walaupun hanya untuk sementara waktu, seperti yang pernah dirasakannya terhadap mendiang Nyonya Peng, istrinya yang ke-6 itu. Pelayan pengasuh Yui sudah lama digantikan kedudukannya oleh istri dari pegawai barunya, Lae Kwe, dan wanita ini 10 tahun lebih nuda daripada Yui. Pelayanan yang pernah memabukannya dan Wang Liu Kwe yang berpengalaman, kini tidak lagi begitu memabukkan semenjak Si Men berhasil main gila dengan istri pengurus dagangannya, yaitu Pense. Bahkan setiap kali mendengar cerita orang tentang seorang wanita cantik, dia sudah mengilar dan timbul seleranya. Ketika pegawainya yang baru kembali dari Yang Chou bercerita tentang kecantikan gadis berusia 16 tahun di sana, ingin rasanya Si Men dapat terbang seketika ke Yang Chou untuk mengunjungi gadis itu. Dan ketika Goa To'anyo dalam kejujurannya, setelah pulang dari kunjungannya kepada hakim pembantu Hau, bercerita tentang kecantikan istri rekannya itu. Seorang wanita berusia 18 tahun yang menurut Goa To'anyo cantik jelita seperti Bidadari, masih keponakan dari Tai Kamlan, Si Men berjanji dalam hatinya bahwa dia harus dapat memenangkan wanita ini. Kini Si Men dengan penuh geirah menanti datangnya tanggal 12 bulan itu. Pada hari itu, malam Pesta Lentera, di rumahnya akan diadakan pesta besar. Di bagian depan dia akan menjamu teman-teman baiknya, dan di bagian belakang rumahnya, para istrinya akan berpesta dengan mengundang beberapa orang istri dari pejabat tinggi dan kenalan mereka. Dan dalam kesempatan itulah Si Men ingin sekali dapat melihat wanita-wanita cantik yang akan menjadi tamu istri-istrinya, terutama sekali istri dari rekannya, Hau, seperti yang diceritakan oleh Goa To'anyo kepadanya. Hari yang dinanti-nantikan itu pun tibalah. Pagi hari itu Si Men tidak pergi ke kantornya. Pagi-pagi dia sudah bangun karena dia ingin mengawasi sendiri persiapan yang diadakan untuk pesta di rumahnya. Setelah hari naik tinggi mulailah tamu-tamu wanita berdatangan, hanya istri rekannya hakim pembantu Hau belum juga muncul. Si Men merasa gelisah dan sudah tiga kali dia mengutus pelayannya untuk mengulangi undangannya ke rumah keluarga Hau. Akhirnya muncullah orang yang dinanti-nantikannya itu. Si Men mengintai dari balik tirai kamar barat dan jantungnya berdebar keras, tubuhnya gemetar penuh geirah, ketika dia melihat tamu ini turun dari joli dan disambut oleh Goa To'anyo. Usianya paling banyak 18 tahun. Pakainya serba indah dan mewah, dan tubuhnya yang tinggi semampai dan padat itu nampak langsing sekali dengan adanya sabuk kemala dan emas yang mencekik pinggangnya. Wanita muda ini sungguh cantik jelita, bahkan penggambaran Goa To'anyo itu masih jauh daripada kenyataannya. Betapa cantik jelita, dan anak rambutnya yang melingkar-lingkar di pelipisnya itu seperti menantang. Sepasang matu itu begitu jernih dan jeli, dengan kerling yang tajam memikat, dan mulut itu. Sepasang bibir yang kecil tapi penuh dan menantang, merah membasah. Pinggang itu agaknya diciptakan untuk dipeluk, dan suaranya. Seperti hembusan suling perlahan di malam terang bulan musim semi. Sepasang kakinya begitu kecil mungil dan ringan, seolah-olah tubuhnya tidak melangkah melainkan melayang-layang seperti seorang bidadari. Dia lebih indah dari bunga, lebih indah dari permata. Menyaksikan keindahan ini, mendengar suaranya yang lembut, si menterpesona dan keharuan menyusup sampai ke tulang sum-sum. Dia seperti mabuk dan sukmanya melayang-layang. Baru dia sadar ketika dia diundang oleh Goa To'anyo untuk diperkenalkan kepada tamu ini. Ketika dia membungkuk dengan hormat di depan bidadari itu, jantungnya melompat-lompat seperti gila, dan matanya menjadi silau. Hanya tata susila dan kesepanan yang memaksanya untuk segera mundur setelah perkenalan itu dan bagaikan seorang yang kehilangan semangat dia duduk di antara teman-temannya, tanpa mengeluarkan sepatah pun kata. Sering kali dia menyelingap keluar, dari ruangan pesta kaum pria itu untuk mengintai dari balik tirai, melahap kecantikan istri rekannya itu. Engkau kenapakah? To'ako yang pokui bertanya. Apakah engkau merasa tidak enak badan? Aku kurang tidur selama beberapa malam ini dan aku merasa agak lelah, jawabnya dan berpura-pura, menguap. Pembaca yang mulia, purnama tidak selamanya penuh, warna awan tidak bertahan selamanya. Apabila nasib baik sudah mencapai puncak tertinggi, sudah menjadi hukum alam bahwa nasib buruk akan mulai muncul, dan demikian sebaliknya. Simen selama ini mengira bahwa nama dan kedudukannya merupakan jaminan terlaksananya semua gairah nafsunya. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa iblis telah lama mengintai untuk menghadapkannya kepada pembayaran hutang-hutangnya pada saat dia mencapai puncak kesenangan dan kemewahan. Ketika para tamu wanita hendak meninggalkan rumah itu pada sore harinya, pelayannya yang terpercaya, atai, memberi isyarat dan cepat Simen meninggalkan meja pesta, mengintai lagi dari tempat sembunyinya di kamar barat. Bagaikan seorang kelaparan melahap hidangan yang nikmat, Simen seperti hendak menelan wanita cantik yang menjadi istri rekannya itu ketika nyonya muda itu meninggalkan ruangan dan menaiki jolinya untuk diangkut pergi. Dengan lemas dan berulang kali menghela nafas panjang Simen kembali ke tempat teman-temannya berpesta. Ketika dalam cuaca yang mulai gelap itu dia kembali ke tempat para tamunya yang sudah mulai mabuk, hampir saja dia bertabrakan dengan Huyen, istri yang masih muda dari pelayan laik KWE dan peristiwa ini terjadi tepat di luar kamar wanita itulah baru saja kembali dari ruangan tamu wanita di mana ia membantu melayani mereka. Melihat wanita ini, makin berkobarlah gairah yang sudah membakar hati Simen karena dia tergila-gila kepada istri rekannya tadi. Tidak ada orang di situ dan suami wanita ini pun sedang sibuk, entah di mana. Tanpa banyak cakap lagi Simen memondongnya ke dalam kamar itu. Kalau batin sudah dicengkeram nafsu, segala yang lain sudah tidak berlaku, sasaran tujuan hanyalah satu, memuaskan nafsu. Pada keesokan harinya, Simen merasa lelah dan lesu, dan dia pun tidak pergi ke kantornya, mengambil keputusan untuk santai hari itu. Dia mencoba memasuki perpustakaan dan membaca, namun otaknya juga terlalu lesu untuk dapat membaca, maka dia pun hanya merebahkan diri dan menyuruh kacungnya yang bernama Wang Cheng untuk memijati kakinya. Selesai kacung itu memijatinya, masuklah si Yau Giyok si pelayan membawa setengah botol air susu dari dada Ye Ui sendiri. Hal ini saja menyatakan betapa Ye Ui amat memperhatikan kesehatannya. Dia menyuruh kacung Wang Cheng pergi dan minum air susu itu, kemudian memberi dua buah penjepit rambut emas kepada si Yau Giyok. Hadiah ini bukan karena air susu Ye Ui, melainkan untuk diberikan kepada kekasihnya yang baru Huyen. Melihat ini, si Yau Giyok melihat suatu keuntungan bagi dirinya sendiri karena ia mempunyai suatu berita yang amat menarik untuk disampaikan kepada nyonya kelima Kim Lian. Sementara itu, kacung Wang Cheng yang melihat majikannya tinggal seorang diri, segera mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dan berkata, Cici saya mengirim ini kepada tuan dan mengharapkan kunjungan secepat mungkin, katanya lirih. Wang Cheng adalah adik dari Wang Lyok HWA, kekasih Simon. Simon membuka bungkusan itu dan dengan hati terharu dia melihat segumpal rambut wanita yang halus dan hitam berbau harum, yang diikat dengan benang dari lima warna, dan dua helai pita sutra. Ini merupakan pernyataan cinta dan rindu dari kekasihnya itu. Dia cepat menyembunyikan benda itu ke dalam lengan bajunya ketika tiba-tiba muncul go atau anio dari balik tirai. Air, kemana saja engkau? Aku telah menyediakan sup yang akan menguatkanmu. Apakah engkau masih merasa tidak enak badan? Kedua kakiku terasa pegal-pegal. Mungkin engkau masuk angin. Marilah, sap yang ku sediakan akan menyehatkan tubuhmu, Simon bangkit dan mengikuti istri pertamanya ke dalam ruangan dalam dan memakan sup yang telah disediakan itu. Pesta-pesta tahun baru ini agaknya terlalu melelahkan dirimu, kata go atau anio. Engkau harus lebih banyak beristirahat dan tidak membiarkan teman-temanmu untuk membujukmu terlalu banyak minum arak. Engkau memang benar sekali istriku. Aku seharusnya agak menjauhi tempat minum arak itu. Akan tetapi bagaimanapun juga, tidak mungkin dapat menghindarkan undangan makan resmi. Hari ini, siang nanti, aku harus mengunjungi pesta ulang tahun saudara Ipar Hua. Malam harinya aku akan berjalan-jalan melalui pasar Lentera, dan aku akan mampir dan melihat keadaan toko kita di Jalan Singa, di mana aku dapat makan malam secara sederhana tanpa arak bersama dua orang pengurus, tokoku. Akan tetapi, biarpun mulutnya bicara demikian, tentu saja pikirannya melayang kepada rumah yang berlainan di Jalan Singa itu. Setelah dia berkunjung kepada saudara Ipar Nyahwa, kemudian menonton keramaian pasar Lentera dan menikmati suasana pesta di situ, dia lalu singgah di tokonya di Jalan Singa. Dia mendengarkan laporan pekerjaan dari Pense dan adik Ipar Wu yang untuk sementara menggantikan kedudukan Honta Oko yang sedang melakukan pekerjaan dan keluar kota, kemudian si men makan bersama mereka. Sebagai seorang istri yang amat memperhatikan keperluan suaminya, Goat To'anyot telah mengirimkan makanan dan anggur ke toko itu. Setelah makan malam, bersama dua orang pengurus tokonya si men untuk beberapa lamanya menikmati suasana pesta di pasar lentera yang menjadi semakin meriah setelah malam tiba karena lentera-lentera itu menjadi seribu satu macam cahaya. Kemudian si men meninggalkan tokonya, bukan untuk pulang, melainkan untuk mengunjungi kekasihnya, Wong Liu Khawea, istri dari pegawainya, Hanta Oko, yang tinggal tidak begitu jauh dari tokonya. Wanita ini telah mendengarkan kunjungan majikan yang juga menjadi kekasihnya ini, maka ia pun sudah mempersiapkan diri, bersolek secantiknya. Hem, kenapa sudah lama engkau tidak datang berkunjung ke rumah? Goat To'anyot sudah dua kali mengundangmu, tanya si men setelah mereka berdua duduk bersanding. Akhir-akhir ini saya merasa malas dan tidak bersemangat untuk pergi keluar rumah, wah, agaknya rindu kepada suamimu, ya? Sama sekali teledak. Akan tetapi, kunjunganmu ke sini semakin jarang saja sehingga saya berpendapat bahwa agaknya Kong Cu mulai bosan denganku. Apakah barangkali ada yang baru? Huah, omong kosong. Kesibukan tahun baru ini membuat aku repot dan kehabisan waktu, kemarin adalah hari pesta besar di rumahmu, bukan? Ya, Goat To'anyot harus mengadakan pesta untuk membalas undangan yang banyak itu. Bukan pesta besar, hanya untuk pemantas saja, Wong Liu Kawe dengan sikap manja, ingin mengetahui segala tentang pesta itu, kemudian menghela nafas panjang dan berkata, Airh, tentu saja hanya tamu-tamu dari kalangan bangsawan saja yang diundang ke pesta di rumahmu. Orang-orang macam kami ini tentu tidak masuk hitungan. Bukan begitu. Pada tanggal 16 nanti tibalah giliran pesta untuk para pengurus perusahaanku dan istri-istri mereka, dan engkau tentu akan diundang pula, kata Simon menghibur. Mereka lalu duduk menghadapi meja makan yang sudah dipersiapkan oleh pelayan dan tak lama kemudian mereka berdua minum arak yang menghangatkan hati mereka dan suasana menjadi semakin mesra. Apakah engkau telah menerima kirimanku, Kong Chu tanya Wong Liu Kawe dengan kerling tajam memikat dan senyum manja? Sukakah engkau akan benda itu? Saya telah mengorbankan segumpal rambut saya untukmu. Wah, indah sekali barang kirimanmu itu. Terima kasih setelah tubuh dan hati menjadi panas, Simon lalu menelan sebutir pelkuat pemberian pendeptafan itu, kemudian mengajak kekasihnya pindah ke tempat tidur. Akan tetapi, biarpun Simon telah meminum pel dan Wong Liu Kawe telah mengeluarkan semua keahliannya untuk menyenangkan hati kekasihnya, tetap saja Simon tidak kelihatan bergembira seperti biasa. Pikirannya masih melayang-layang kepada nyonya HOU yang telah membuatnya tergila-gila. Apakah engkau masih sungguh-sungguh mencintaku? Tanya Simon sambil lalu untuk menghibur pikirannya yang terus membayangkan wanita lain itu. Perlukah engkau bertanya lagi kepada saya, Kong Chu? Airh, saya mencintamu dengan sepenuh jiwa dan ragaku, Kong Chu, tanpa Kong Chu, hidupku akan menjadi kosong tiada artinya bagiku. Saya selalu merasa gelisah kalau membayangkan kembalinya suamiku dari perjalanannya. Saya membencinya, bahkan. Untuk bicara saja dengannya saya merasa muak, senanglah hati Simon mendengar ini, percaya sepenuhnya bahwa kekasihnya bicara sesungguhnya. Bagaimana kalau sepulangnya nanti aku akan memberi seorang istri lain kepadanya? Ya, Kong Chu, carikanlah seorang istri lain untuknya kata Wong Liu Khawe yang kelihatan gembira. Kalau sudah begitu, terserah Kong Chu apakah, saya akan tinggal sendirian ataukah akan Kong Chu boyong ke dalam rumah keluarga Kong Chu, ia merangkul manja. Sekarang tubuh dan nyawaku adalah milikmu seorang, si mah mengeluarkan selembar ruang kertas. Ambilah ini, dan engkau boleh mengambil sebuah pakaian baru, sesukamu. Di toko sutra ku yang kedua itu Wong Liu Khawe mengucapkan terima kasih dengan pencurahan kasih sayang yang semakin mesra. Ia membayangkan bahwa ia akan diboyong ke dalam keluarga Si Men sebagai pengganti istri ke-6, maka ia pun mencurahkan seluruh perasaannya untuk melayani dan memuaskan hati Si Men malam itu. Setelah tengah malam, Si Men naik ke atas pelana kudanya dan berangkat pulang. Perlahan-lahan dia menjalankan kudanya melalui jalan singa menuju ke barat. Jalan itu kini telah menjadi sunyi sekali, diterangi oleh sinar bulan yang dikurung awan. Si Men berada dalam keadaan mabuk dan juga lelah sekali, mengantuk. Dua orang kacungnya, Atai dan Kiyutung, berjalan di kanan-kiri kudanya, berjaga-jaga kalau-kalau majikan mereka itu akan terjatuh dari kudanya setelah tadi mereka membantunya naik. Sedangkan kacung ketiga, Wong Cheng, membawa lentera berjalan di depan untuk menerangi jalan. Ketika mereka tiba di ujung jalan singa, di dekat jembatan marmar yang menyeberangi kanal, tiba-tiba Si Men melihat bayangan aneh yang kabur, berwarna abu-abu melayang-layang keluar dari bawah jembatan dan terbang dekat sekali di depannya. Kudanya agaknya juga melihat ini karena kuda itu meringkik kaget, mengangkat kedua kaki depan kemudian dengan ketakutan kuda itu meloncat dan lari secepatnya seperti diterbangkan angin dan baru setelah tiba di depan pintu gerbang rumah Simon, kuda itu berhenti secara mendadak dengan mulut berbuih dan tubuh gemetar. Ketika kuda tadi kabur, Simon menelungkup dengan takut sekali, dan berhasil mencengkeram bulu kuda sehingga tidak terlempar jatuh, dan kini, telah kehabisan tenaga, dia melorot turun dibantu oleh penjaga pintu gerbang yang cepat berlari menyambutnya. Tiga orang kacung datang dan ketakutan karena mereka tahu bahwa tadi telah bertemu dengan malaikat lemaut dan ini menandakan bahwa dalam waktu dekat akan terdapat kematian. Dalam keadaan lelah dan masih ketakutan, Simon dibantu oleh kacung-kacungnya, minta diantar ke pondok Kim Lian. Kim Lian memang sedang menunggunya, dan belum tidur. Ia membantu Simon membuka sepatu dan pakaian, membawanya langsung ke tempat tidur. Begitu tubuhnya menyentuh kasur, Simon segera tertidur. Dia demikian lelah dan mabuk, dan kini Kim Lian hanya dapat mendengar dengkurnya saja. Hati wanita ini mendengkol. Sejak tadi dia menanti dengan hati penuh kerinduan, dengan geirah yang ditekan-tekan dan ditahan-tahannya. Sekarang, setelah yang ditunggu-tunggu datang, ternyata laki-laki ini hanya datang untuk tidur mendengkur. Ia lalu mulai mencumbu suaminya itu. Akan tetapi Simon tetap saja tidur. Karena tidak sabar lagi, Kim Lian menguncang-guncang tubuhnya sampai dia terbangun. Di mana engkau menyimpan pelkuat dari pendeptafan itu tanyanya, berbisik di dekat telinga suaminya. Ah ah, biarkan aku tidur. Jangan ganggu aku, aku lelah sekali. Malam ini, aku tidak ingin apa-apa lagi. Kecuali tidur, Simon menggumam setengah sadar. Tapi, di mana pel itu kau simpan, koko Kim Lian mendesak. Karena tidak ingin diganggu, Simon menjawab dengan matum masih terpejam. Di dalam saku bajuku, dalam peti emas kecil Kim Lian cepat mencari peti kecil itu dan hatinya merasa gembira menemukan benda yang dicarinya. Ketika tutup peti dibukanya, di situ tinggal empat butir pel. Dia amat lelah dan tidak bergeirah, kalau hanya minum sebutir seperti biasa, mungkin kurang kuat pikirnya. Maka ia pun memasukkan empat butir pel itu ke dalam arak, lalu mengangkat leher Simon. Minumlah, koko, biar engkau tidak lemas lagilah membujuk. Dalam keadaan lelah dan mengantuk, juga amat haos, Simon dalam keadaan setengah sadar minum semua arak dalam cawan itu tanpa membuka matanya. Begitu arak yang mengandung cairan empat butir pel kuat itu memasuki perutnya, nampaklah akibatnya yang amat menyenangkan hati Kim Lian. Simon menjadi buas, menerkam Kim Lian seperti seekor singa kelaparan. Dan Kim Lian mendapatkan apa yang diinginkannya sejak tadi, secara yang sangat memuaskan, lebih daripada yang diharapkan. Akan tetapi, kegembiraannya tidak berlangsung lama. Di tengah pergumulan itu, tiba-tiba Simon menjadi lemas dan tidak bergerak lagi. Dia telah jatuh pingsan. Tentu saja Kim Lian menjadi terkejut dan panik. Diguncang-guncangnya tubuh Simon, dipanggil-panggilnya dan dibasahinya dahi suaminya itu dengan air dingin. Baru setelah agak lama Simon siuman kembali, dalam keadaan yang amat lemah. Koko, bagaimana perasaanmu? Apanya yang terasa sakit? Tanya Kim Lian dengan penuh kekhawatiran. Aku, aku merasa peningsi men berkata lirih dan lemah. Tentu saja Kim Lian tidak mengatakan bahwa ia telah memberi minum suaminya empat butir pelkuat, bukan hanya sebutir seperti biasanya. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang dapat bertahan selamanya, kekuatan apapun di permukaan bumi ini akhirnya akan rontok. Apabila minyaknya habis, lampunya akan padam dan apabila sum-sumnya habis dari tulang punggungnya, seorang laki-laki akan mati. Pada keesokan harinya, berkali-kali si menjatuh pingsan dan setelah siuman, dia hanya dapat duduk seperti seorang kakek tua renta di atas kursi, sama sekali tidak mampu berbuat apapun. Berdiri pun dia tidak kuat lagi. Tentu saja hal ini segera diketahui oleh para pelayan dan tak lama kemudian Go Ato Anyo yang mendengar akan berita itu, lari memasuki pondok Kim Lian. Di situ, ia menemukan suaminya duduk di atas kursi, hampir tidak mampu bergerak, pandang matanya kosong dan kedua lengannya tergantung seperti mati di kanan-kiri kursi. Air, kemana saja malam tadi engkau pergi tanya Go Ato Anyo, belum tahu bahwa keadaan suaminya amat parah. Tentu engkau telah minum terlalu banyak lagi, si men tidak menjawab. Bagaimana perasaanmu tanya pula Go Ato Anyo, kini agak cemas. Aku tak tahu, aku merasa kepalaku kosong dan segalanya berputar di depan mataku tentu engkau tidak dapat ke kantor sekarang. Tak renungkin aku tidak kuat, melangkah pun kakiku berat. Mantuku harus menulis beberapa kartu undangan untuk pesta malam ke-15. Sudahlah jangan memikirkan hal-hal itu. Engkau harus minum susu untuk menguatkan dirimu, Cun BWE. Pelayan Kim Lian disuruh cepat lari mencari YUI untuk minta sebotol air susu daripadanya. Dengan patuh si meminum susu itu, yang sudah dicampuri obat penguat tubuh oleh Go Ato Anyo. Kemudian, dipapah oleh istri dan pelayannya, dia tertatih-tatih pergi ke kamar perpustakaan. Akan tetapi baru beberapa langkah saja, dia harus kembali lagi karena tidak kuat. Engkau harus sedikitnya beristirahat selama dua hari, kata Go Ato Anyo, dan jangan memikirkan tentang undangan dan urusan-urusan lain. Istri pertama ini lalu memujuknya untuk merebahkan diri di atas pembaringan dan tidur kembali. Harapan si men untuk dapat bangun kembali setelah mengasuh beberapa jam di pembaringan, ternyata sia-sia. Bahkan pada keesokan harinya, lambungnya terasa panas dan dia mendapat kesukaran kalau ingin kencing. Bahkan dia sama sekali tidak dapat bangun kembali. Tabib Yen segera dipanggil. Tabib Yen segera dipanggil.